PEMKOT Surabaya untuk menghentikan aktivitas pembangunan gedung di Manyarkerto Arjo Surabaya tersebut. Saya minta dihentikan dulu, izinnya terus dulu baru. Berarti ada bentuk pelanggaran mereka tidak ada izin sama sekali? Tidak ada, tidak ada izin sama sekali. Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Mustik Ali Suhudi juga memberikan rekomendasi untuk melakukan penutupan sementara hingga ada IMB dan kesepakatan warga terkait gangguan kertakan bangunan milik warga Manyarkerto Arjo tersebut. Kalau kita cek sebenarnya kalau SKRK sudah ada, ya sama UKLU PLM sudah ada, IMB belum ada. Nah dasar untuk bangun itu adalah IMB. Jadi selama pemegang tanah ini belum mengantung izin IMB, itu otomatis dia belum boleh melaksanakan kegiatan konstruksi. Nah itu harus dilengkapi. Berarti tidak boleh ada aktivitas Pak ya di sini Pak ya? Jadi aktivitas konstruksi yang tidak boleh. Tapi kalau mungkin mendatangkan material gitu ya, cuman menurunkan dan sebagainya, ini juga dihidupan baik, jangan sampai mengganggu. Atas persoalan ini pihak kontraktor PT Selara Surya Jaya Abadi belum bisa memberikan keterangan karena sedang rapat. Rencananya minggu depan Komisi C akan memanggil kembali pemilik gedung dan kontraktor untuk mempertanggungjawabkan adanya keretakan rumah warga tersebut. Budi Prakoso, CTV.